Beredar video yang memperlihatkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sedang menggelar inspeksi mendadak sidak di sebuah tempat makan. Dalam video berdurasi 43 detik itu, Ganjar tampak memarahi sejumlah pelanggan yang mayoritas mengenakan seragam ASN. Dia meminta tamu tempat makan untuk mengatur jarak agar tidak bergerumun. Ganjar juga terlihat mengingatkan pengelola kantin agar menertibkan pembeli tempat makan dalam video yang diunggah oleh video tersebut pun viral di media sosial dan menuai beragam komentar dari para warganet hingga anggota Dewan. Saat dikonfirmasi, Ganjar menampik tudingan marah saat sidak di kantin tersebut. Ganjar mengatakan hanya mengingatkan pengelola dan pengunjung untuk disiplin menerapkan peraturan sesuai protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Saya tidak marah, tapi saya perintahkan untuk mereka tertib. Kebetulan Pak Ketua Dewan tidak ada di tempat. Dan yang saya ingatkan pertama yang berseragam PNS. Mereka harus kasih contoh, jelas Ganjar saat dihubungi. Selasa, tanggal 22 September tahun 2020, Ganjar menegaskan tindakan tersebut sesuai dengan arahan pemerintah pusat terkait pengetahatan protokol kesehatan di tempat makan. Ini yang kemarin dibahas dalam rapat Menko Marinvest, Luruhut Binsar Panjaitan, yang mengingatkan warung-warung banyak yang tidak menjaga protokol, ucapnya. Dia pun menambahkan, pelaksanaan giat operasi gabungan protokol kesehatan COVID-19 juga dilakukan di tempat-tempat makan di beberapa titik di kota Semarang. Pelanggan dan pemilik warung atau kafi, diimbau untuk mematuhi protokol kesehatan minimal memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan menjaga jarak. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya untuk mencegah dan memutus rantai penyebaran COVID-19. Maka tadi malam pun Satpol PP, Disperindak dan Disporafar bekerja sama dengan Pemkot Semangat, Polri dan TNI juga turun menertibkan tandasnya. Menanggapi viralnya video tersebut, Ketua DPRD Jateng Bambang Kusrianto meminta Ganjar agar bijak dalam mengingatkan pengunjung yang sedang berada dalam kantin. Menurutnya, Ganjar tidak perlu marah secara berlebihan mengingat berdasarkan pengamatan di video tersebut pengunjung sudah duduk dengan menjaga jarak. Selama ini pengelola kantin saya lihat sudah mengatur kursi dengan berjarak sekitar 1 meter. Mungkin pengunjung ada yang menggeser kursi sehingga terjadi kerumunan kata pria yang akrab di Sapa Bambang Kerebo tersebut. Kendati demikian, dia memaklumi apa yang dilakukan Ganjar karena mayoritas yang sedang berada di kantin tersebut adalah ASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Saya bisa memahami apa yang dilakukan Gubernur Ganjar karena ASN Pemprov menjadi tanggung jawab kepala daerah, ungkapnya. Sementara itu, anggota fraksi Partai Gerindra DPRD Jateng, Eudi Indra Swindarto turut menyoroti hal tersebut. Menurutnya, bukan kemarahan yang mesti ditonjolkan oleh kepala daerah. Namun program sosialisasi masif yang menyasar masyarakat luas termasuk wilayah-wilayah yang jauh dari ibu kota provinsi. Seperti Brebes, Rembang, Cilacap hal itu menunjukkan sosialisasi yang dilakukan oleh Gubernur dan SKPD belum berhasil. Sosialisasi harusnya benar-benar masif karena dukungan anggaran juga besar. Tidak hanya untuk kepentingan pencitraan di medsales katanya. Yudi khawatir jika penanganan COVID-19 terlihat baik di media mainstream dan media sosial tapi kenyataannya lonjakan kasus tetap tinggi. Kita tekankan di anggaran besar yang dikelola oleh Ketua Satgas namun hasilnya belum signifikan tapi malah jumlah kasus meningkat terus tandasnya. Jumlah kasus COVID-19 di jateng per tanggal 22 September pukul 12. Berdasarkan korona.jatengprof.go.id terkonfirmasi dirawat sebanyak 3.037 kasus, sembuh 15.213 kasus dan terkonfirmasi meninggal 1.846 kasus. Kompas.com jadi bagaimana menurut Anda? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!